Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber semuanya Selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel Oke buat kalian yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang di RR Gaming Channel Dan semoga tayangan video dari channel ini bermanfaat buat kalian semua Halo teman-teman semuanya Pada video kali ini saya akan mencoba mengupdate game Bitbok Patch Di PS3 CEV Citra Mulia ya Nah pada video yang sebelumnya Saya sudah mengupdate game untuk Gembok Patch ya Nah untuk video kali ini saya mencoba mengupdate game Bitbok Patch di PS3 CEV Citra Mulia Oke nanti yang pertama seperti biasa Kalian siapkan terlebih dahulu flashdisk yang tentunya sudah diformat ke V32 Agar nantinya flashdisk tersebut bisa langsung terbaca di PS3 nya ya Nah disini untuk file update nya sudah saya copykan di flashdisk nanti buat teman-teman yang belum punya file update nya bisa langsung cek di deskripsi Nanti setelah mendapatkan file tersebut jangan lupa kalian ekstrak terlebih dahulu file nya Dan kemudian kalian copykan ke flashdisk yang sudah diformat ke V32 tadi Oke setelah itu jangan lupa kalian tancapkan flashdisk yang sudah berisi file update nya tersebut ke PS3 kalian Oke sekarang kita langsung masuk ke salah satu user ya Nah disini saya mencoba di user 3 Oke kita langsung masuk saja Nah kemudian disini game yang akan saya update adalah game Bitbok Patch yang Summer Transfer ya teman-teman Nah jadi yang memiliki gambar pemain Real Madrid ini ya Eden Hazard, Garrett Bell, dan Karim Benzema Jadi nanti buat teman-teman harus cek dulu ya game nya sama atau tidak Atau buat teman-teman yang memiliki game Bitbok Patch yang memiliki region game plus 31612 Jadi nanti kalian bisa cek terlebih dahulu untuk region game nya untuk memastikan sama atau tidak ya Oke setelah kalian pastikan game nya sudah sama Kemudian kalian bisa langsung masuk ke bagian ini terlebih dahulu ya Nah kalian bisa cek di bagian ini Jika flashdisk kalian sudah ditancapkan maka akan muncul folder USB device seperti ini Jadi tandanya flashdisk kalian sudah terkoneksikan ke PS3 nya Nah nanti buat teman-teman yang sudah mengekstrak file nya Nanti kalian tinggal copy paste kan saja di flashdisk kalian ya Kalian taruh di luar jangan dimasukkan ke dalam folder Agar nantinya bisa langsung terbaca di PS3 nya ya Oke setelah itu kalian bisa langsung masuk ke bagian menu save data utility Nah disini nanti kalian pilih ini ya folder USB device Karena disini kita akan mengupdate nya melalui flashdisk Jadi kalian nanti buka di bagian USB device ini Oke kemudian kita buka Nah disini sudah muncul ya Untuk file update nya bisa kalian lihat Karena disini kita menggunakan file update save data ya Oke jadi untuk mengupdate nya kita menggunakan file update save data seperti ini Oke sekarang kalian tinggal tekan tombol segitiga pada stick Kemudian pilih copy Kemudian kalian pilih yes Dan pilih yes lagi ya Oke sudah selesai sekarang kalian tinggal tekan tombol back Nah kalian nanti bisa cek disini ya Nah sudah muncul Untuk file edit datanya sudah terkopikan ke user 3 tadi ya Oke sekarang kita bisa langsung masuk ke gamenya ya Tapi jangan lupa Terlebih dahulu kalian aktifkan menu flash save data owner nya Nah disini karena di PS3 yang saya gunakan adalah PS3 citra mulia Jadi untuk mengaktifkan flash save data owner nya kita tinggal masuk ke bagian menu debug setting ini ya Nah kemudian kita tinggal cari menu flash save data owner nya Nah ini dia Jangan lupa kalian on kan terlebih dahulu ya Agar nantinya saat proses load flash save data nya bisa berhasil ya Atau sukses untuk melakukan update nya Jadi jika kalian flash save data owner nya masih off Tidak dipastikan bahwa nanti saat kita akan melakukan load file save data nya tidak akan berhasil ya Jadi jangan lupa kalian aktifkan terlebih dahulu untuk menu flash save data owner nya Oke setelah itu kita bisa langsung masuk ke gamenya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita coba mainkan salah satu tim ya Atau salah satu klub Jadi sekalian kita nanti mengecek Apakah update nya sudah sukses atau belum ya Oke kita coba pilih tim yang banyak melakukan proses transfer di musim panas kali ini Kita coba Oke kemudian untuk lawan nya kita bisa pilih Dari Liga Inggris saja ya Arsenal Kita masuk ke bagian game plan kita bisa cek disini ya untuk pemainnya Nah disini untuk Arthur sudah pindah ke Juventus ya Kita juga bisa cek pemain yang lainnya disini juga sudah ada Alvaro Morata sudah pindah ke Juventus Kemudian untuk Ciesa juga sudah pindah dari Fiorentina ke Juventus Dan juga ada beberapa pemain dari Juventus yang sudah keluar ya seperti Douglas Costa sudah pindah ke Mair Munchen ya Jadi disini nanti kalian bisa cek satu persatu untuk beberapa tim yang sudah melakukan proses update transfer di musim panas kali ini Nah untuk di Arsenal juga sudah ada Willian ya sudah masuk Jadi nanti kalian tinggal cek saja semuanya untuk tim-tim yang sudah melakukan proses update transfer di musim panas kali ini Oke jadi sambil kalian menunggu game terbaru dari bitbox patch nya keluar Kalian bisa menggunakan file save data ini untuk mengupdate game patch bitbox patch yang kalian miliki Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like Dan buat kalian juga belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Irkatama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax